Hai Pelavis, ketemu lagi dengan Cinta Lala Hari ini kita mau bikin resep masakan ikan asin peda Ini akan kita bikin sambal ijo Rasanya enak banget, nanti juga kita akan tambahkan kentang Jadi aku dapatkan resep ini, kemarin aku bisa makan di warung Padang Terus ada resep ini, rasanya enak banget dan aku mau coba bikin untuk Pelavis di rumah Ini kita siapkan ikan asin peda, kemudian ini kita siram dengan air panas sebentar Kemudian kita sisihkan ini supaya nanti tidak terlalu asin banget Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu kentang Jadi aku juga baru tahu Pelavis, ternyata ikan asin dimasak pakai kentang itu rasanya enak banget Ini kentangnya aku siapkan, tadi kurang lebih setengah kilogram Kemudian ini kita potong kotak-kotak Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya Sampai nanti matang dan warnanya kecoklatan Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata ya Kalau sudah matang seperti ini, ini akan kita angkat Kemudian kita akan sisihkan Setelah ini kita akan goreng ikan asin yang sudah tadi kita siram dengan air panas Nah disini pelavis tidak harus pakai ikan yang seperti ini Tapi kita sesuaikan saja dengan ikan asin yang seleranya pelavis Misalnya ikan asin jambal itu juga rasanya enak banget Atau ikan asin layur juga itu rasanya enak banget Kemudian kita akan angkat kalau misalnya sudah matang Dan kita akan sisihkan Setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan sambal hijau Nah biasanya pelavis kasih kan kalau bikin sambal hijau suka tak rebus dulu Nah hari ini tidak usah direbus Jadi bahan-bahan ini ada cabai besar, cabai kecil dan ada berabang dan bawang Ini tidak direbus terlebih dahulu pelavis Jadi langsung kita akan haluskan Tapi haluskan itu pakai chopper Jadi biar tidak terlalu halus banget Kalau misalnya pelavis tidak punya chopper Pelavis juga bisa pakai ulekan atau ditumbuk saja Itu juga tidak apa-apa Yang penting teksturnya itu masih kasar Jangan sampai pakai blender nanti terlalu halus Ini aku blendernya atau nge-chopnya ini dua kali karena kebanyakan ya Kemudian setelah ini kita akan tumis Ini tumisnya pasti pakai minyak bekas goreng ikan tadi Jadi supaya nanti rasanya itu lebih gurih gitu Jangan lupa tambahkan gula, garam Garamnya dikit aja Kemudian kita perasa sesuai dengan seleranya pelavis Pakai micin boleh, kalau ayam boleh, kalau sepi boleh Kemudian kalau sambal sudah matang Masukkan pentang dan juga ikan asin Ini pelavis bisa lihat ya warnanya itu cantik banget Terus juga ini rasanya enak banget Ini enak banget kita akan pakai nasi yang masih anget banget Terus abis itu kalau misalnya ada lalapan daun singkong Atau lalapan sesuai dengan seleranya pelavis aja lalapannya di rumah Ini rasanya enak banget Sekarang tidak usah lama-lama lagi Kita akan langsung siapkan di meja makan Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video cinta lelah hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Dadah